Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel programmer drag and drop oke teman teman kemarin ada yang tanya ke kita ternyata wordpress nya gagal update gitu ya jadi kalau di update valid 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 gitu nah ada cara lain selain kita update dari dashboard wordpress kita juga bisa update dari cpanel jadi coba kita langsung lihat ke videonya oke guys kalau kalian gagal update di wordpress contohnya seperti ini ini wordpress 5.8 misalnya saya mau update kemudian valid dari sini nah misalnya teman teman bisa update dari sini terus valid gak bisa dan lain sebagainya itu jangan risau karena kita bisa update dari cpanel caranya bagaimana pertama kita harus download file wordpress nya dulu langkah pertama kita harus masuk ke wordpress.org setelah itu kita klik get wordpress disini ya kita download kita download file wordpress terbaru oke ini di bawah sini get wordpress oke lagi proses ya salah satu aja kita tunggu dia sampai proses downloadnya selesai oke ini file wordpress nya sudah selesai kita download ya kita coba cek dulu posisi dia ada disini oke ya 5.8 sudah ya nah cara pertama teman teman eh cara selanjutnya teman teman silahkan buka file nya buka file nya oke cari wordpress nya tadi kita open aja kita eh apa namanya eh cari foldernya dulu oke ya oke ini ya ini foldernya setelah folder ini eh ketemu teman teman klik kanan extract oke muncul disini ya oke dia akan naik ke atas ini file nya teman teman klik dua kali nih disini ini ada namanya wp content nih wp content ini adalah isi dari konten konten teman teman semua nah wp content ini harus dihapus teman teman hapus dulu ya wp content nya dihapus oke kita delete sudah setelah delete teman teman ctrl A klik kanan teman teman add to archive oke teman teman boleh pakai zip ini ya kemudian teman teman oke oke kita tunggu prosesnya sampai selesai biasanya gak terlalu lama dia harus di compress dulu masukkan ke dalam satu folder nah ini udah selesai ya oke kita dapat file nya kemudian kita tutup kita masuk ke cpanel ini kita lihat ya ini wordpress nya harus di update 5.8 kita masuk ke cpanel ya kemudian kita klik file manager kemudian di file manager ini ini kan ada wp admin wp content dan lain sebagainya nah pastikan wp content yang file yang terbaru yang akan teman teman upload tadi sudah tidak ada kita klik dua kali gak ada wp content nya ya oke nah yang dimasukkan yang mana dimasukkan yang wordpress ini caranya teman teman klik upload disini kemudian teman teman masuk ke tempat yang tadi teman teman tarik aja wordpress nya yang sudah di yang sudah dimasukkan satu archive kemudian masukkan ke sini lepas gitu ya kita lihat prosesnya tunggu sampai dia berwarna hijau oke ini sudah selesai prosesnya tapi jangan di jangan kembali ke halaman sebelumnya sebelum dia berubah warna oke ini sudah berubah jadi hijau artinya dia sudah masuk kemudian teman teman tutup saja kembali ke file manager kesini teman teman reload kita lihat paling bawah ini ada wordpress ya teman teman klik kanan kemudian ekstra oke tadi jangan lupa ya pastikan betul betul file wp content nya teman teman harus sudah hapus di folder sebelumnya kemudian kita refresh websitenya oke kita update database kita update continue set sudah jadi dia sudah terupdate ke wordpress yang terbaru oke ya jangan lupa langkah pertama teman teman masuk ke cpanel kedua download wordpress nya yang terbaru dari wordpress.org yang kedua di ekstrak kemudian dihapus file yang namanya wp content kemudian keempat dijadikan satu rsip kembali baru di upload melalui cpanel dan di ekstrak sesuai dengan di ekstrak dalam folder publik html hati hati karena proses disini agak sangat riskan ini hanya disarankan bagi teman teman yang punya kendala di dalam update wordpress melalui dashboard wordpress masing masing oke video yang singkat terima kasih banyak salam drag and drop sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat dan salam sukses selamat menikmati